Halo, bersama saya Niko Manggala dari www.office.campusrahasia.com Nah, pada video tutorial kali ini saya akan mengajarkan kepada Anda bagaimana cara menyisipkan gambar, shape, clipart, simbol, tabel, dan lain-lain gitu. Nah, langsung saja kita buka aplikasinya. Oke ya, kita buka new document ya. Kita tekan ctrl N. Oke. Jadi, pada Microsoft Word ini, telah banyak disediakan fitur-fitur yang bisa memasukkan atau menyisipkan. Baik itu gambar, baik itu tabel, shape, grafik, word art, equation. Ada banyak sekali ya. Kita mulai dari picture ya. Jadi, jika kita ingin memasukkan picture, misalnya kita berada pada menu home gitu. Kita klik insert, lalu klik picture. Nah, disini akan tampil form untuk mengambil gambar yang ada di drive kita gitu. Kita tinggal memilihnya dari drive mana. Misalnya drive A, drive D. Nah, pada kali ini saya akan mengambil dari picture ya. Dari folder picture, yang sudah ada di laptop saya. Kemudian kita klik gambar ini misalnya. Lalu klik insert. Nah, jika Anda merasa gambarnya terlalu besar, Anda bisa mengecilkannya dengan cara mengarahkan kursor pada titik-titik yang ada di sini. Misalnya, kita ingin mengecilkannya lebih sedikit ke atas seperti ini. Kita arahkan kursor ke sini. Apabila dia berubah menjadi tanda panah seperti ini, baru bisa kita kecilkan. Namun apabila tandanya seperti ini, berarti kita menggeser atau mengangkatnya atau memindahkannya ke bawah. Kita coba kecilkan lagi, arahkan kursor seperti ini, muncul tanda panah, lalu kita klik tahan, geser ke atas. Nah, seperti itu. Jika kita ingin meletakkannya di tengah, bisa dengan cara klik home, lalu klik elegance center. Kita bisa juga mengasihkan variasi atau efek dari gambar ini ya. Caranya dengan mengklik dua kali. Nah, di sini ada format untuk efek-efek yang kita mau. Seperti lingkaran, seperti ini. Bisa juga persegi seperti ini. Atau seperti ini. Jadi, terlihat seperti tiga dimensi ya. Ada banyak sekali ya, fitur-fitur di sini yang bagus-bagus, yang dari Microsoft Word, yang membuat image kita atau picture kita kelihatan menarik gitu. Oke, saya akan mencoba menggunakan ini misalnya. Baik, selanjutnya saya akan mencoba memasukkan atau menyisipkan clip art. Jadi, clip art ini adalah gambar-gambar yang sudah disediakan oleh Microsoft Office. Caranya dengan mengklik clip art, seperti ini. Klik insert, klik clip art. Seperti ini ya. Lalu klik organize clips. Oh ya. Jadi ya, tadi untuk memasukkan... Saya ada yang terlupa ya. Jadi, untuk memasukkan picture tadi. Picture yang ada dari drive komputer kita tadi. Kita bisa menggunakan kunci shortcut. Caranya dengan menekan alt, np. Seperti itu ya. Hal ini tentu saja memudahkan kita ya. Daripada kita harus mengklik satu per satu, klik insert, klik picture. Ya, kan sedikit lebih ribet ya. Kalau kita menggunakan kunci shortcut, kita tinggal menekan alt, np. Langsung muncul. Lalu kita pilih gambarnya. Kita klik insert gitu. Untuk ngasih variasinya, kita bisa dengan menekan... mengklik dua kali pada gambar ini. Tunggu ya, kita kecilkan dulu ya. Ngasih variasinya, kita tinggal mengklik dua kali pada gambar tersebut. Setelah itu, misal seperti ini ya. Ini kan belum ada tampilan menu untuk mengasih efeknya ya. Kemudian kita klik dua kali. Maka muncul dia. Menu untuk memberikan efeknya. Kita tinggal memilih efeknya. Seperti ini. Atau seperti ini. Nah, setelah muncul seperti itu. Kita juga bisa memberikan border ya. Atau bingkai untuk gambar ini. Caranya dengan klik picture border ini. Di sini ada pilihan warnanya ya. Yang bisa kita pilih. Karena ini sifatnya... Nah, ini sudah kelihatan. Bordernya sudah kelihatan berwarna hijau ya. Kemudian selain itu, kita juga bisa... Kita klik dua kali lagi. Memberikan efek untuk gambar ini. Seperti ini. Misalnya, kita menggunakan efek 3D ya. Contohnya seperti ini. Atau seperti ini. Atau seperti ini. Atau juga seperti ini. Ada banyak sekali ya efek-efeknya yang bisa kita pilih ya. Atau kita bisa memilih efek reflection. Ada terlihat ada bayangannya di bawah. Seperti itu ya. Nah, kemudian saya akan mengajarkan kepada Anda bagaimana cara menginset clipart. Oke, kita hapus dulu. Kita klik, kita delete. Nah, kemudian saya akan mengajarkan kepada Anda cara menyisipkan clipart. Jadi, clipart ini adalah gambar yang sudah disediakan oleh Microsoft Office. Caranya adalah dengan klik insert, klik clipart. Misalnya kita berada pada menu home ya. Kemudian kita klik insert. Klik clipart. Seperti ini akan muncul form seperti ini. Lalu kita klik organize clip. Lalu kita pilih disini gambar-gambar yang sudah disediakan oleh Microsoft Word. Ada animal, ada agriculture, ada academic. Kita tinggal pilih ya. Misalnya kita memasukkan gambar ini misalnya. Kita tinggal drag saja. Gambar yang kita inginkan. Atau bisa dengan copy. Misalnya ini ya. Kita klik copy. Pasti ya. Seperti itu. Kita juga bisa meng-crop ya. Meng-crop atau mengecilkan sama seperti tadi ya. Kita klik kecilkan seperti ini. Kita juga bisa meng-crop gambar ini. Caranya adalah dengan klik dua kali pada gambar tersebut. Lalu muncul menu-menu cropnya. Kita tinggal klik. Kita tinggal geser ke samping ya. Disini sudah disediakan garis-garis untuk kita menariknya, memotongnya. Sesuai dengan yang kita inginkan gitu. Oke selanjutnya. Sama seperti tadi. Seperti kita memasukkan picture atau gambar yang ada dalam drive kita. Sama dengan clip art ini. Kita juga bisa memberikan efek-efek. Efek-efek gambar ya. Seperti tadi. Oke. Jika kita ingin menggeser-gesernya atau memindahkannya. Kita tinggal klik. Klik kanan. Kemudian klik text wrapping. Pilih in front of text. Bisa kita geser. Tapi kalau tidak kita setel seperti tadi. Misalnya seperti ini ya. Misalnya seperti ini. Gambar tersebut tidak akan bisa kita pindahkan. Makanya kita perlu men-setelnya terlebih dahulu. Klik text wrapping. Pilih in front of text. Kita tinggal menggeser-gesernya sesuai dengan keinginan kita. Kemudian jika kita ingin ini ya. Memberikan border juga bisa seperti tadi. Sama. Baik. Selanjutnya saya akan mengajarkan kepada Anda bagaimana. Oh ya. Untuk menu shortcut. Kunci shortcutnya. Untuk insert clip up tadi. Caranya adalah dengan. A, L, T, N, F. A, L, T, N, F. Akan muncul form seperti ini. Lalu kita klik organize clip. Lalu kita pilih. Masukkan gambar seperti. Tadi. Oke. Kita drag. Oh disini sudah banyak ya kita buka ya. Misalnya kita ingin klik organize clips. Caranya kita tinggal mendrag ya. Mendrag. Klik tahan. Lalu geser ke. Ke file dokumen kita gitu. Oke. Kita delete lagi. Kemudian. Cara kita. Memasukkan shape lagi ya. Cara kita menyisipkan shape. Ini. Shape ini adalah. Bentuk-bentuk. Yang menyediakan. Ini ya. Fitur yang menyediakan bentuk-bentuk seperti. Ada persegi. Ada lingkaran. Ada garis. Ada kubus. Ada banyak sekali ya. Yang disediakan disini. Biasanya ini digunakan untuk membuat. Seperti membuat diagram. Membuat. Struktur organisasi. Ataupun yang lain-lain gitu. Bisa. Kita bisa menggunakan. Fitur ini gitu. Saya contohkan misalnya kita ingin membuat lingkaran gitu ya. Kita drag. Seperti ini. Kita juga bisa memberikan text di dalamnya. Kita klik kanan. Kita klik add text. Kita masukkan misalnya tulisannya jadwal. Kita pindahkan ke tengah dengan menekan ctrl E. Kemudian kita enter. Untuk menurunkannya ke bawah tulisannya. Setelah itu. Kita bisa mengatur warnanya ya. Caranya dengan klik dua kali pada shape ini. Lalu muncul menu-nya untuk mengganti warnanya. Bisa menggantinya dengan ini. Ini ada bordernya ya. Kelebihannya ini ada efek-efek yang bagus-bagus. Lalu kita pilih ini. Tulisannya kita coba tebalkan ya. Kita coba besarkan. Control kurung-kurawal. Kemudian kita ganti dengan warna. Putih. Tulisannya kita ganti dengan warna putih ya. Selain kita bisa mengaturnya. Efek-efeknya ya. Kita juga bisa mengatur. Kita juga bisa mengatur ininya ya. Outline-nya. Artinya kita bisa mengatur bingkainya. Atau garis pinggirnya. Warna-warnanya. Di sini. Kita bisa mengaturnya. Sesuai keinginan kita. Atau kita bisa tanpa menggunakan bingkai. Kita juga bisa mengklik no outline gitu ya. Oke. Selanjutnya. Kita juga bisa memberikan. Mengganti warna yang di sini. Sesuai dengan warna keinginan kita. Warna dalamnya ini ya. Bagian dalamnya ini. Dengan mengklik shape fill. Kita pilih dengan sesuai yang kita inginkan. Di sini kan warnanya terbatas ya. Gak semua warna ada. Kalau di sini. Ada warna. Semua warna ada. Cuman bedanya dengan ini adalah. Ini. Sudah diberikan efek. Sedangkan di sini. Hanya mengatur warna saja. Selanjutnya kita juga bisa mengklik. Atau. Apa ya. Maksud saya. Kita bisa memberikan efek 3D. Caranya kita klik dua kali pada gambar itu. Pada shape itu. Kemudian kita berikan. Efek gitu. Nah di sini sangat banyak sekali ya. Efek-efek ya. Yang bisa kita gunakan. Seperti ini gitu. Kita juga bisa memberikan shadow efek gitu. Efek bayangan ya. Jadi kira-kira seperti itu. Misalkan kita memberikan efek seperti ini. Nah. Sangat mudah ya. Nah. Jika kita ingin mengatur ukurannya sesuai dengan. Apa ya. Artinya. Kita sudah memberikan patokan ukurannya berapa cm gitu. Kita bisa ngaturnya di sini. Kita bisa masukkan misalnya ukurannya 4. Kali 6 gitu misalnya. Akan langsung berubah menjadi 4 kali 6. Sangat mudah ya. Selanjutnya. Saya akan mengajarkan kepada Anda bagaimana. Mengatur. Ini bukan mengatur ya. Saya akan mengajarkan kepada Anda bagaimana. Menginsert. Atau menyisipkan. Word art gitu. Kita delete dulu. Oke. Jadi word art ini adalah tulisan khusus ya. Format yang sudah disediakan oleh Microsoft Word. Tulisannya sangat beragam ya. Sangat bermacam-macam. Di sini kita bisa memilih sesuai dengan keinginan kita. Misalnya kita. Misalnya saya coba memasukkan ini ya. Kita masukkan tulisannya misalnya Indonesia. Kemudian kita pilih tulisannya. Misalnya tetap menggunakan impact. Kita pilih ukuran tulisannya misalnya. Sedikit lebih besar 48. Lalu kita bold. Lalu kita klik OK. Nah seperti ini. Ini namanya word artnya. Kita bisa membesarkannya seperti ini. Kita klik tahan. Geser ke kiri. Untuk memindahkannya kita klik format word art. Lalu pilih layout. Pilih in front of text. Lalu kita bisa memindahkannya suka. Artinya kita bisa memindahkannya kemanapun kita mau. Kita juga bisa memberikan shadow. Kita juga bisa memberikan efek 3D. Efek 3 dimensi ya. Kita juga bisa mengatur warnanya. Mengatur warna tulisannya ya. Oh bukan di sini. Kita klik format word art. Kita pilih color and line. Kita pilih warna hitam misalnya. Tidak bagus ya. Sepertinya tidak bagus jika kita memberikan efek 3D. Maka kita kembali ke awal tadi ya. Caranya dengan menekan ctrl z. Jika kita ingin kembali seperti semula. Misalnya kita telah melakukan kesalahan seperti tadi ya. Seperti ini ya. Kita telah memberikan. Efek 3D. Namun kita ingin kembali seperti semula. Caranya dengan menekan ctrl z. Artinya. Akan mundur. Satu perintah terakhir gitu. Artinya kita akan membatalkan perintah terakhir. Yang telah kita lakukan untuk. Shape ini gitu. Untuk word art ini maksud saya. Oke selanjutnya saya akan mengajarkan kepada anda bagaimana meng-inset simbol ya. Caranya adalah dengan menekan. Alt. Ini di simbol disini. Ini jika kita membutuhkan lebih dari sama dengan atau alpha beta disini sudah lengkap ya simbol-simbol ya. Caranya seperti tadi yaitu alt is. Lalu kita misalkan kita memilih ini ya. Lebih dari sama dengan yaitu klik insert. Maka akan muncul simbolnya seperti ini gitu. Kita juga bisa meng-insetkan equation ya. Untuk rumus-rumus matematika. Klik insert new equation. Misalkan ini tujuannya jika kita ingin membuat per. Ini ya. Misalnya 2 per 3. Nah seperti itu. Kita akan mudah membuatnya gitu. Ini gunanya untuk equation ini gunanya untuk membuat rumus matematika. Sangat banyak ya disini ya. Bisa membuat akar juga. Bisa membuat integral juga. Limit. Ada banyak sekali ya. Ada banyak sekali ya. Yang fitur-fitur yang disediakan disini. Oke kita hapus lagi. Kemudian saya akan mengajarkan kepada anda bagaimana menyisipkan tabel gitu ya. Caranya adalah dengan klik insert. Klik tabel. Kemudian klik insert tabel. Kita masukkan jumlah kolomnya berapa. Misalnya 4. Barisnya 3. Lalu kita klik ok. Kita bisa membuat judul tabelnya di atas ini. Misalnya nama. Alamat. Nama. Jenis kelamin. Alamat. Nomor handphone misalnya. Seperti itu ya. Kita bisa menggesernya. Mungkin kita ingin sedikit mengecilkannya juga bisa. Seperti ini. Lalu kita mungkin ingin memindahkannya ke tengah. Kita klik ini. Ada icon seperti ini. Kita klik. Lalu kita klik home. Klik elegance center. Sangat mudah ya. Baik. Saya akan menghapusnya kembali. Caranya adalah dengan klik icon disini lalu tekan backspace. Oke. Demikian tutorial kali ini. Jika Anda berminat untuk mendapatkan materi yang lebih lengkap. Saya akan di website saya sudah menyediakan ya. Paket lengkap Microsoft Office dan juga mengetik selu jari yang terdiri dari rahasia menguasai Microsoft Word. Rahasia menguasai Microsoft Excel, rahasia menguasai PowerPoint yaitu membuat presentasi yang baik dengan PowerPoint. Dan juga trik gitu bagaimana belajar mengetik sepuluh jari hanya dalam waktu satu minggu. Di sana saya di website saya tersebut di www.office.campusrahasia.com saya menyediakan paket tersebut. Anda bisa mengkliknya dengan mengklik cover produknya di sebelah kanan. Lalu Anda klik di sana tersedia form pemesanannya. Anda bisa pesan. Harganya sangat terjangkau. Baik. Sekian dulu dari saya. Terima kasih. Bersama saya Niko Manggala dari www.office.campusrahasia.com Salam rahasia. Terima kasih.